kembali lagi di channel Nagan Flower Gallery hari ini kita akan membersihkan kutu sisik ya ini aglonema butterfly punya teman keadaannya sudah seperti ini jadi perlu kita atasi ya perlu kita atasi karena memang luar biasa sudah kena kutu sisiknya coba dilihat ini kutu sisiknya luar biasa banyak sekali sudah terserang di batangnya juga jadi bagaimana cara kita olah supaya dia bersih ikuti ya semua video kita sekarang pertama sekali kita bongkar aja ini dulu kita bongkar supaya bisa kita membersihkan kita bongkar aja seperti ini ya sudah padat sekali memang luar biasa nah ini dia ini akarnya ini akarnya ya ini kita cuci semua karena semuanya sudah kena kutu sisik ini kita cuci ayo kita cuci nah ini dia seperti ini kita cuci dulu semua akarnya ya ini kita cuci luar biasa akarnya memang masih bagus tapi udah terserang kutu sisik ini dia kutu sisiknya ini udah kita bersihkan kalau ada cacing-cacing seperti ini kita jangan terbang kemana takut juga ada cacingnya ada cacingnya ini dia udah kita cuci bersih seperti ini udah nampak akarnya masih bagus ya setelah kita cuci akarnya semua ini kita bersihkan ini kita buang dulu semuanya kita buang seperti ini ya lalu kita bersihkannya kita pakai SCP ke dalam air putih ya ini SCP mau merek apa saja boleh nah ini dia secukupnya aja udah seperti ini siapkan sikat gigi bekas boleh nah ini seperti ini kita cuci kita sikat sampai kutu sisiknya hilang nah seperti ini ini kita sikat semuanya di daunnya juga kita nah bersihkan seperti ini supaya hilang kutu sisiknya nah ini udah bersihkan memang harus kita pakai fungisida boleh untuk menghilangkan kutu sisik dan ada juga obat yang bisa menghilangkan kutu sisiknya ya ini secara alami aja kita pakai kita cuci seperti ini satu persatu kita cuci sampai hilang kutu sisiknya mana sikat gigi tadi nah kalau di selah-selah seperti ini nah ini bisa kita sikat ya nah ini kita sikat supaya bersih dari kutu sisik kalau ada kutu sisik seperti ini ini akan mengakibatkan aglonema kita menjadi rusak dan daunnya menguning satu persatu akhirnya mati nah seperti ini aja kita cuci pelan-pelan nah ini udah hilang kita pakai spon boleh atau kain apapun juga boleh ya SCP nya juga boleh dipakai merek apa saja ini seperti ini nah ini nah ini nah ini udah bersih kan padahal hitam sekali kita pakai seperti ini ini setelah kita cuci dengan SCP kita dilat dengan air yang bersih ya ini dia supaya jangan tersisa SCP nya di daun-daunnya kalau ada daun seperti ini ini kita cabut aja ya ini dia udah selesai dan udah bersih dari kutu sisiknya ya nah ini udah kita bersihkan dari kutu sisik ya udah bersih mudah-mudahan terhindar dari kutu sisik selanjutnya nah jadi kalau ada sisa-sisanya seperti ini bisa kita sikat dengan sikat gigi bekas boleh ya dengan apa saja boleh ini hasil yang udah bersih dari kutu sisiknya nah ini dia ini hasilnya bersih dan tidak ada lagi noda kutu sisiknya semuanya udah kita bersihkan dari kutu sisik ya ini juga nah ini juga bahkan udah keluar anakannya mudah-mudahan yang punya ini bisa sehat dan cantik lagi aglonemanya ya buat teman-teman yang punya masalah aglonema seperti ini yang aglonemanya berkutu sisik boleh lakukan cara seperti ini pakai SCP aja supaya aglonema teman-teman terhindar dari kutu sisik dan hama lainnya ini dia cantik udah segar ini tinggal kita tanam ke dalam pot selanjutnya oke buat teman-teman demikian video kita hari ini tentang pembersihan kutu sisik di tanaman hias kita aglonema ya ini cantik padahal tanamannya aglonema sehat seperti ini tapi karena udah diserang kutu sisik udah menguning seperti ini padahal dia sehatnya seperti ini seperti ini teman-teman ini sehat bahkan ada anakannya juga ini dari bonggol udah siap ada tiga aglonema kita demikian video kita hari ini ikuti video selanjutnya dan jangan lupa like komen share dan subscribe subscribe